Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, di video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai adverb dalam bahasa Inggris Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri adverb ini biasa disebut dengan kata keterangan jadi bukan hanya di bahasa Indonesia saja yang memiliki kata keterangan dalam bahasa Inggris juga ada kata keterangan yang biasa disebut dengan adverb Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian dari adverb itu sendiri kemudian jenis-jenis adverb dan apa-apa saja kata keterangan atau adverb yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari Baiklah, kita masuk kepada pengertian dari adverb Nah, baiklah untuk yang pertama kita masuk kepada pengertian dari adverb itu sendiri Apa sih adverb itu? Nah, adverb merupakan salah satu jenis kata dalam bahasa Inggris selain noun, verb, dan adjektif Jadi, sama seperti bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia kita mengenal yang namanya kata kerja kata sifat kemudian adjektif Nah, dalam bahasa Inggris kita juga mengenal yang namanya verb atau kata kerja kemudian noun atau kata sifat Nah, adverb ini sendiri merupakan salah satu dari jenis kata dalam bahasa Inggris Untuk pengertiannya adverb adalah kata keterangan yang digunakan untuk menerangkan kata kerja kata sifat atau keterangan yang lainnya Jadi, adverb ini merupakan kata keterangan yang biasa digunakan untuk menerangkan kata kerja kata sifat atau kata keterangan Langsung saja kita masuk kepada contohnya Yang pertama I will visit them next week Aku akan mengunjungi mereka minggu depan Nah, disini adverbnya adalah kata next week Yang mana next week ini menjelaskan atau memberi keterangan tentang kapan dia akan mengunjungi mereka Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis dari adverb itu Oke, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis adverb Nah, apa-apa saja jenis-jenis dari adverb Adverb terbagi menjadi 5 jenis Untuk jenis yang pertama adalah adverb of manner Kemudian jenis yang kedua adverb of place Yang ketiga adverb of time Yang keempat adverb of frequency Dan yang terakhir adalah adverb of degree Nah, untuk penjelasan lebih dalam mengenai masing-masing jenis dari adverb ini kita akan membahasnya di slide sesudah ini Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada jenis adverb yang pertama yaitu adverb of manner Adverb of manner adalah jenis kata keterangan dalam bahasa Inggris yang menjelaskan tentang bagaimana sesuatu terjadi dan dilakukan Jadi, bisa dikatakan adverb of manner merupakan jawaban dari pertanyaan berupa how yang artinya bagaimana Nah, contoh dari kata keterangan ini tentunya sangat banyak diantaranya adalah fast quickly loudly slowly beautifully fluently dan lain-lain Nah, untuk contoh penggunaannya dalam kalimat sehari-hari yang pertama adalah She speak English fluently Dia berbicara bahasa Inggris dengan lancar Nah, yang mana disini yang dikatakan adverb of manner yang dikatakan adverb of manner adalah fluently yang mana artinya adalah lancar jadi dia berbicara bahasa Inggris dengan lancar Sekiranya ada orang yang bertanya bagaimana dia berbicara bahasa Inggris maka kita bisa menjawabnya She speak English fluently Kemudian contoh yang kedua He open the door slowly Dia membuka pintu pelan-pelan Nah, disini tentunya adverbnya adalah slowly yaitu menjelaskan tentang seorang yang membuka pintu dalam keadaan pelan-pelan Kemudian masuk kepada contoh yang ketiga He runs so fast Dia berlari sangat cepat Disini adverb of manner adalah so fast yang artinya sangat cepat Untuk selanjutnya kita masuk kepada jenis adverb yang kedua yaitu adverb of place adverb of place adalah jenis kata keterangan yang menjelaskan tentang tempat peristiwa terjadi atau dimana sebuah kegiatan dilakukan jadi bisa dikatakan adverb of place merupakan jawaban dari pertanyaan berupa where atau dimana contoh kata keterangan ini ada banyak tentunya nah diantaranya adalah outside inside upstairs abroad everywhere dan lain-lain nah untuk contoh penggunaannya dalam kalimat sehari-hari kita bisa mengatakan I want I want sleep don't stare aku tak akan tidur di lantai bawah tentunya ini sangat mudah sekali jadi adverb yang ada di kalimat ini adalah don't stare yang artinya lantai bawah kemudian kita masuk kepada contoh yang kedua let's get in play inside ayo masuk dan bermain di dalam nah adverb disini adalah kata inside yang artinya di dalam kemudian kita masuk kepada contoh yang ketiga do you really want to study abroad apakah kamu benar-benar ingin belajar di luar negeri nah disini adverb yang dimaksud adverbnya adalah abroad atau di luar negeri jadi adverb of place ini sangat mudah sekali apapun itu yang menunjukkan tentang keterangan tempat maka itu disebut adverb of place bisa in the school in the garden di sekolah atau di taman yang penting dia menunjukkan tentang tempat sebuah kristiwa atau kegiatan dilakukan maka itu disebut adverb of place kemudian untuk jenis adverb yang ketiga adalah adverb of time nah adverb of time adalah jenis kata keterangan yang menjelaskan tentang waktu nah bisa dikatakan adverb of time ini merupakan jawaban dari pertanyaan berupa when atau kapan contoh kata keterangan ini adalah yesterday tomorrow before last week now dan tentunya masih banyak yang lainnya untuk contoh penggunaannya dalam kalimat sehari-hari kamu bisa mengatakan you can't go now kamu tidak bisa pergi sekarang nah adverb of time yang dimaksud disini adalah now sekarang yang mana menjelaskan tentang waktu kapan dia tidak bisa pergi kemudian contoh yang kedua can you work this Saturday bisakah kamu bekerja sabtu ini nah keterangan waktunya disini adalah this Saturday sabtu ini kemudian kita masuk kepada contoh yang ketiga I went to the I went to the cinema last week saya pergi ke bioskop minggu lalu disini keterangan waktunya tentunya minggu lalu nah kita bisa menggunakan banyak keterangan waktu yang lain misalnya last year tahunnya lalu kita lanjutkan kembali untuk jenis adverb yang keempat adalah adverb of frequency nah adverb of frequency adalah jenis kata keterangan yang menjelaskan seberapa sering kegiatan dilakukan nah bisa dikatakan adverb of frequency merupakan jawaban dari pertanyaan how often atau how many times contoh dari kata keterangan ini tentunya sangat banyak nah diantaranya adalah usually never daily always every dan tentunya masih banyak lagi untuk contohnya dalam penggunaan di kalimat sehari-hari bisa kita ucapkan she always she always brush her teeth before bed dia selalu menggosok giginya sebelum tidur nah disini yang merupakan adverb of frequency adalah always yang artinya adalah selalu kemudian contoh yang kedua sarina wash her hair every three days sarina kerama setiap tiga hari sekali disini yang merupakan adverb of frequency adalah every three days kita masuk ke pada contoh yang ketiga new article